sebaru ya ada itu mau mu'at, makmum kanji nabi badan itu pulang, asar padahal sholat itu sholat asar pulang ini mamin Allah, keumah begitu juga maghrib lah banyak yang sholat makmum mu'at itu orang yang ontanya ditinggal di tegal, di alas di ngon, orang yang kesusu badai urusan, badai urusan, nah mu'at itu mau jadi koran suwi ini cerita, betapa kiai ngukumi orang itu kadang salah walhasil saking suwi ini mu'at, kalau tiang saya mufarokoh, dia ada, tinggal mu'at itu sholat, dibalap jadi misalnya kalau mau surat bakoroh diselip, bakoroh dilawan kulhu lewatannya kita tenang nih, bakoroh dilawan apa, kulhu kan otomatis keselip kan, keselip terus selesai ya si mu'at ini, sahabat mu'at ini pede sekali, sampai beliau ngerti kan apa kamu lihat apa yang dilakukan orang munafak itu, mengomentari si yang Arabi tadi itu munafak, karena dia sholat sama saya terus bubar sebelum saya selesai, itu munafak ya orang Arab kalau ngukumi kan gak bahas-bahas sih munafak apa orang Jawa, kalau racocok membeli gendok kurang ajar, orang yang jelas makanya juga kaget orang Wahhabi orang Arab itu memang gak cukup referensi dengan istilah-istilah jadi misalnya racocok orang, ya musrik, kafir, munafak nah orang Jawa kan gak misalnya racocok ambil orang yang menemukan bajingan orang, kalau racocok kerendok sedangkan orang jelas terus misalnya racocok orang, ya orang anggur pokoknya orang menghindari bahasa-bahasa yang ekstrim itu munafak dari mu'at walhasil terus lapor nabi orang Bedwi tadi lapor nabi mu'at dipanggil itu kata Imam Bukhari nabi itu gak pernah semarah itu mu'at dimaki-maki nabi dimarahi afadta nun anta ya mu'at afadta nun anta ya mu'at sampai tiga kali afadta nun anta ya mu'at aku itu tukang fitnah aku itu tukang rusak agamu innamingku munafirin diantara kalian ngajak agamu tapi tidak ada orang Melayu sangka agamu ya aku merguna sholat ke suwan aku itu nak sholat itu macam sabihis maju ke suwan aku nak ke suwan aku merasa menang sholat ya itu akhirnya kaya-kaya kaya kaya sholat cepat nah itu ada deli dari sholat cepat itu paham ya jadi sholat cepat itu hadisnya so hai jadi maksudnya ada sholat itu kesuwan lah nak sholatnya wakon cepat berarti rasa paket wiridan apa artinya sholat cepat tak beriku wiritan akhirnya kaya kaya ngalim gak wiritan berarti khususnya ada yang niru orang ngalim gak usah wiritan ya semua aku innalillahu 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 tapi ada cerita aneh tapi ada yang niru aku goblok tapi aku gak usah niru kuwe goblok bisa jadi wiritan itu bisa ini hadis so innaminkum munaffirin akhirnya mu'atul sampai berharap aku nanti kepingin islam saat ini seduruhnya rak islam maksudnya lagi ke Allah rasa ini dimaki-maki nabi sampai begitu artinya nyatakan ya ketika muat mi arofi salah ternyata yang salah jangan-jangan kalau kita ngaji senen wawah yang ngantor, wawah yang kerja, wawah yang macam-macam samsung awan, masyarakat ragilem ngaji, Allah beneran saya ragilem ngaji karena ini ada syariat pengangguran masalah saya rasa komentari, wawah yang tidak ngaji coro nabi jasugeng mungkin kita yang disalahkan, karena munafirin wawah yang boleh duit, aku tidak enggak, ngaji kalau sholat itu wawah, sholat ngaji apa itu? sampai sholat, sholat pasti benar mau imaduddin, sholat fardu semuanya itu dikati alim itu menghindari ngaji jam kerja terus dengan orang lain, orang lain bisa ditakak, orang lain lain orang lain lain, orang lain lain orang lain yang ditanggap diurusan karena itu, kalau ngaji itu merikir suatu saat kalau muftafara ngaji, karena kalau bisa ditakak, sebabnya apa misalnya sebabnya geding gula, ya geding gula murtad, geding nabi kan murtad misalnya sebabnya kalau dibuja ya wajar sebabnya orang yang tua ya wajar misalnya saat ini secara senang jadi ya wajar ada ala ala mutawihir wakil mutawihir ada hadis ini normal, apa yang tidak normal di dunia ini? terus hadis kedua yang diceritakan kali ini tidak mutawatir suatu saat nabi ngaji, ngaji dan mulai teras mejid seperti nabi, nabi muhammad, itu nabi nabi, nabi itu nabi teras mejid mucal pas tengah-tengah mucal itu ada seorang pemuda cuek tidak mau pacul, nabi diliwati tidak melah ngaji mas terus ada sohabat yang ekstrim ngomentari sial betul pemuda itu, ada rasulullah ngaji, dia lewat saja tidak berhenti ngaji celaka dia itu nabi dengar si pemuda tadi dikomentari sohabat yang ngaji kata nabi latakulu ha kata kamu jangan komentar demikian dia itu bisa saja kerja untuk iffah supaya tidak minta-minta orang, itu sunnah saya atau kerja untuk keluarganya untuk ibunya itu juga sunnah saya dan Allah mencintai orang mu'min yang kerja faham artinya nabi malah membenarkan pemuda itu yang cuek tidak apa ngaji semuanya itu sohabat tidak saling kritik ini peringatan dengan kiai kiai yang ngaji awan awan jam kerja orang nabi mawan ngaji sohabat diliwat tenangnya ditinggal kerja dada nabi 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 kiai kalau ngaji ber aku saya penulapan berapa aku kiai paling sukses comment kalau nabi kita ngaji kita lagi ngaji wajah kembali ngaji dan lagi ngaji lagi orang ku mereka ini tapi saya yang mengajikan pengajian itu sedang mengaplikasikan ilmu oleh si pengajian itu hanya menganggur jadi kamu harus mengatur begitu kalau mau mengajikan pulang orang kedua ambil anak sayang saya yang mengajikan itu ngejak anaknya bakso berarti sudah mengaplikasi itu mengaji kalau mengajikan itu kalau tidak berjalan malah jadi itu dari kita yang berjalan faham ya tidak ada yang ditya itu ada yang diantai Islam itu kesabaran kecuali orang yang akan mengaji karena demenian atau main oprosan, itu sudah benar itu diantai Islam itu ada yang ada yang ada diantai Islam ada yang ada yang ada diantai Islam wabadina wabadina jadi ini jadi perdebatan ulama usuf keg apa kita seperti Nabi apa tidak kalau dalam banyak hal tidak karena kalau Nabi itu meskipun ulama orang satu kalau Nabi itu spesial, orang yang menentang itu menjadi murtad kalau menentang ulama atau kei, jangan-jangan kiainya yang salah, karena bikin pengajian di jam yang tidak tepat seperti muatah didiang imami dengan cara yang tidak tepat kalau kita cocok-cocok, hukum itu sudah dihomong kalau sering diprotes kiai, seperti ini orang wanita kiai ya orang tidak usah perhitungan dengan kiai, orang ikhlas tidak usah perhitungan pokoknya hukum diterang, tidak usah kagian apa? berhitungan saya berhitungan, kita berhitungan di Ramadhan, di pulau ke dalam menghenti saat ini, tapi itu tidak usah ini berkata biasa, seperti itu kita tidak mengerti, kita sering menghitung tapi, orang tidak yakin, orang juga yakin sebabnya kita berhitung terhitung, harus berhitung terhitung mesti berhitungan di sini, itu sudah ada para Nabi dan para ulama sampai sampai terhitung itu full, kemarin ada daerah ini wajib jadi harus ada yang berhitungan tapi itu tidak berhitungan di Ramadhan, unapisannya, itu tak berhitungan jadi, sudah berhitungan dan di dalam jam uang bengi itu jam bapak tapi, ya ada ulama kamu menghitung ini, saya akan ditolak lagi, saya ada umat di sana banyak satpam yang tidak bisa terhitung itu berhitungan banyak orang yang menghitung adal bakso ada terhitung, ada karnet, banyak umat islam yang ingin terhitung terakhir terakhir mau nganti ulama khabar majib terakhir, ramadhan pesan orang terakhir, buang Islam apa selama tahun pesan yang ingin terakhir, terakhir terakhir itu pirang-pirang itu mau nganti, jadi konsensus elek, separuh Islam mau hukum mau hukum apa? elek itu sirinya nabi terakhir terakhir hari ke-6 semenjak itu terus buat terakhir sholat dalam tapi Umar ngerti, nabi ini dalam mau menghindari, diwajib karena Umar tetap terakhir jalan terus, jadi nabi ini lahiran, sohabatnya terus lahir jadi itu biasa, sebab itu gagal kok rasa ragam, gak ada standarnya bangunan nabi PNS tapi ulama khabar sehingga di PNS, dikabar itu tidak apa? standar BAM tapi itu wajah hadis sepakat nabi sholat, pas ramadhan itu hanya hari ke-6 baru itu tidak terus Sayyidah Isa ngomentari sesungguhnya Rasulullah itu mencintai amal itu tapi beliau meninggalkan karena takut dianggap fardu dianggap wajib fardu maksudnya terus ini peringatan kalau jenengan jauh geman gak ada ukuran pribadi gak ada ukuran apa? pribadi maksudnya ada wikam uang itu menghukum itu mergoh keliru nafsu ini maksudnya cara hikam itu mau kita hikam mergoh ngiritik orang medit walaupun seorang kuruf dia mergoh orang medit disalahkan ada ukuran mereka yang dianggap wajib kamu hanya menghukumi medit saja yang dianggap saya sudah menghukum misalnya saya berat tidak menghukum saya less saya lagi jadi kita menghukum orang medit ini itu menarik saya menghukum berhubung kecewa berani medit akhirnya itu kepentingan kan orang buka bayu mulai itu sombong kita ada kepentingan senang, kan gak dari ini sombong barang kita ingin untuk perhatian rata kok itu, sombong, rata kok lalu akhirnya ada kepentingan kita ngayu-ngayu di Jakarta, kita kenal lalu lalang liwat, rata kok kan gak masalah karena anda gak punya kepentingan sebenarnya cara tasawuf, segerusak hukum itu nafsu, termasuk hukum yang dia medit, ya mereka ada nafsu sama, ada cahaya mbak Rani sombong mereka lama lagi, terus itu darani sombong, kalau cara pengeran bener cahaya itu untuk musibah, kan nah begitu juga kiai, sebetulnya kiai sama buku swargo sama santri sitok mulang santri sitok, ikhlas swargo ngimami, jama' sitok, swargo ikhlas, terus duit tomak setari wangyawan-wang meromejit jauh beli makmungku, mak telung itu malaikat dia jangka, kalau telung lah tidak ada swargo, kalau butuh telung akhirnya uring-uringan kan disokini wopo, ramak meromejit merokok khabek yuk kiai ini merokok pisan, barang wajib 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 itu kebanyakan, raja marak Allah yang terima berdukifah ya supaya ada lorotelung, ramai ini mejit, bengkak-bengkak speaker, bisa hape pokoknya ada siare abulqasim al-jumneti ditakuhi wonton tiang tengah kerja, nak jama'ah diamo majikan, nak rajama'ah, kehilangan fatila jama'ah, jari abulqasim al-jumneti, sholamun faridan, sholat diwe aneh, sementing, sholat nafako ibu juni ketika ditanya, bukankan jama'ah itu vertikifah ya gini-gini ojo sampek gara-gara jama'ah kilangan nafako, ngkuk wong nyalah no sholat orang bisa dibalik kan jangan sampek sholat itu jadi tersangka misalnya kira-kira mergawe pas ngedara roti mergawe gara-gara jama'ah kira-kira kerja, terus bujum ngamuk gara-gara jama'ah jadi jama'ahnya tersangka kan jadi kita ini bisa dibulak-balik apik nyelamat no jama'ah apik nyalik no pekerjaan ya pekerjaan ya tapi ini tidak bisa dihukum tidak dihukum, kok wong kerja kabih orang jama'ah tapi nak jama'ah kabih, orang kerja semua wong lelaki penganggur dali maaf dik ya, ini demi syariahat islam sehingga saya tidak perlu ya repot itu pentingnya ulama'ah ulama'ah itu yang tahu betul akhwalu rasulillah anwa utahawuli rasulillah jadi kabih, jadi variasi ini perilakunya nabi'ah dia tahu, punya memori masjur kan nabi ngentikan aku sholat, asik dawe nabi, aku masuk sholat, terus asik kepengen fa'uti luha aku kepengen dawa sholat fa'as ma'u buka assobi terus saya mendengar nangisi cacili fa'at aja wazufi sholati terus sholatku tak cepet merguh aku sa'ake, sebagian makmumnya itu ibunya anak kecil itu terus nabi gaya kok idah idha amma'ahadukum fal yukhafif orang ada di imam sholati kuduh cepet fa'innafihim adza'if wadhal hajat karena diantara mereka ada orang lemah wadhal hajat yang punya urusan misalnya penumpangnya perang misal 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 jadi soal itu pokoknya ngadilku lah pokoknya hukumnya tidak bisa sama individu lah anak kepingin sholat khusyuk dewa'an sing suwi ya dewa'an yang omah ekspresi ada sholat sunat itu sampai sholat sunat di jam 10 bengi nanti subuh sakarap-karap ternyata tenang kan pas dewa'an kelar suwi pas makmum maka'an kelar suwi maksudnya kayak imam-imam malaysia sering digajlok sampai imam indonesia termasuk imam-imam yang mejid-mejid kuduh dising gaji mantep man ke sholat terus jadi persolat itu nilainya sekitar kalau diuangkan itu 500 ribu pokoknya satu bulan itu imam mejid di malaysia itu gajinya 50 juta terus nak sing tukang adhan aku pikir sekarang ketemu ke indonesia digajlok mantep man ke sholat terus karena tiap sholat itu digaji orang malah repot kalau nanti pengirahan berso sholat itu berkoro digaji untuk Allah berso sholat itu berkoro makmum nak rapati makmum rapati sholat dan ini bedanya nabi beliannya nabi nabi nak nabiku mesti benar mulanya yang nentang mesti salah tapi nak kita sekalipun kiai ulama ada kemungkinan kita yang salah buktinya kalau kasus mu'at tadi yang disalah malasin itu mu'at terus kalau ada sohabat yang coba nabi pas ngaji yang disalah nabi justru yang ngomentari nabi membela pemuda itu nabi-nabi terus syariate islam ini pokoknya gampang bashiru walatu'as siru kenapa bashiru walatu'nafiru yasiru walatu'as siru jadi pokoknya syariate islam yang gampang yang orang datang orang bosan yang nyenang yang orang datang orang geding pokoknya gampang terus kita malam salat kadang kancingnya klami orang benar takbir kadang-kadang kukur-kukur kadang sarongannya orang benar tapi bareng konangan santri ini mbah waw jenis sholat kita udal udal orangnya sari udal sangka ngalim sepontan inna wohala yang zuru'ila swarikum wajadikum wala'ila udalikum wala'kin yang zuru'ila gulubikum waw randuluk klami randuluk pakaian yang diduluk adik adiknya sangka mangkli bila wala'ila udalikum mbah dunia sekadang kita apa yang-guna anak sholat tak parah orang-orang sering makmum lugu-lugu orang dikancing takbir nak sholat orang-orang tidak meyakinkan sholat 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 meyakinkan tapi dia ikhlas di bangsa meyakinkan tapi apa ikhlas Allah buat penampilan tapi apa ikhlas pemenen nakfasai mereka order semalam dihiling-hiling terus kita itu kudu ngaji dari ulama jadi sampai barang orang wajib itu dianggap wajib mulai ini masyur imam shafi'i tidak ada sholat jana saya 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 dianggap saya saya pantang ada barang orang wajib saya 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 tugas ulama saya saya lihat saya terawih wabih ulama komentar betapa penting terawih berapa saudara kita muslim yang terawih karena profesi pekerjaan dia satpam takut majikan dia tukang yoga toko dan mereka menjaga toko macam-macam di misari nabi orang nyolong coba orang yang jaga toko itu kan ingin menafak keluarganya tanpa mencuri tanpa tomat tanpa minta-minta itu wajarannya apa hanya karena tidak terawih komentari coba sekarang saya tanya mencari halal itu wajib kabi ulama ijma tolabul halal itu wajib terawih mo sunnah makanya ulama harus punya nyali kadang-kadang tidak terawih tapi sudah lebih tapi sudah syariat tidak terawih berarti seperti ngaku ulama sombong berarti wajib terawih wajib ngaku tapi ulama harus begitu itu yang lada ngisi tidak tidak saya wajib terawih malah rokok 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 tidak 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 terawih tetapi tidak 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 kalau itu terlalu ekstrim tetap terawih tetapi tunjukkan pada mereka yang sedang tidak terawih bahwa itu tidak apa-apa bahwa itu tidak apa-apa jadi ini hadis muslim saya bersaksi kata Sayyidah Isyah nabi itu sangat mencintai amal itu tapi beliau harus meninggalkan karena takut dianggap wajib jadi nabi yang ngamal itu nabi tersiksa betul kalau orang tenang itu suatu saat nabi itu masuk ka'bah tidak ka'bah yang kondang yang keramat masuk ka'bah dia beliau itu seneng sekali masuk ka'bah seneng sekali sangat seneng habis haji karena lama sekali ka'bah dikuasai orang musyrik terus ketika beliau menguasai ka'bah kunci diminta dari Usman bentul al-hajabi diminta ali terus dibukakan nabi asik sekali happy happy sekali beliau masuk ka'bah ditemani bilal terus sholat di depan ka'bah sholat di dalam ka'bah corong jawa kaul saking kaul nabi sholat ceria asik tapi setelah keluar dari ka'bah nabi kelihatan tersiksa hazinan kelihatan tersiksa sekali ya aluhul ka'bah kelihatan tersiksa tersiksa terus ditanya sama Aisyah ya rasulullah saya tadi melihat kau begitu ceria begitu happy mau masuk ka'bah setelah keluar dari ka'bah kenapa kau kecewa kenapa kau kelihatan sedih ya Aisyah saya ini getun aku mau sholat melebuh ka'bah unak nganti umatku menganggap sunat penting terus melebut ka'bah repot mulai kabel ulama akhirnya ada banyak ulama mengatakan melebuh ka'bah tidak sunat mergul nabi getun ayo ayo takbir kitab yang gede gede melebuh sholat ka'bah tidak sunat mergul nabi getun saya ini kebanggaan pejabat pejabat ini sholat tetap tangkap KPK seneng untuk meletih kejabat mergul pejabat tetap mulai tangkap apa jadi jangan kira semua yang dilakukan nabi itu terus nabi menganggap itu syariat karena nabi itu tadi nabi itu kalau tidak wajib tidak tidak wajib ini penting kita aturkan karena kita ini punya umat saya saya kuali kuali anak kiai roh saya kuali yang kerja malaysia saya kadang jadi buruh PRT kadang seorang ibu-ibu buruh di Hongkong sampai sholat pamit di banyak saudara kita ngapin sholat colong kalau tidak ada santri ibu kerja Cina orang rasanya berbabi esok akhat anak gereja hasil kerja di ngirim anak menduk terus menghukum dia jajah wajib terawih sholat berdua nyolong apa wajib apa orang rasanya ditekia ya debutan kuna fatwa orang rasanya problem apa um kodok ngantin nangis kodok kerja Cina kadang digoreng babi kudok ngakhat ngatero anak kerja tapi anak kudok kudok hukum kudok sepunti biar hukum kudok 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 mpun dilakoni jalan keluar hukum itu dilakoni rian nanti jalan keluar kudok 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 Terima kasih.